Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel tv bangunan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan bangunan ya yang sudah bertanya di video saya video yang lama ya seputar cara pasang bondek jadi disitu banyak yang nanya emas tv bangunan itu wear mesh dibiarkan nempel begitu saja ke bondek atau bagaimana antara wear mesh dan bondek harus dikasih beton deking ya mas bro ya supaya apa supaya nanti ada selimut betonnya nah selimut beton itu nanti fungsinya untuk melindungi besi supaya tidak mudah berkarat atau porosi jadi antara wear mesh dan bondek tidak boleh dibiarkan begitu saja nempel ya jadi harus diganjel harus diganjel harus ada space 2 cm antara bondek dan wear mesh sepertinya kawan-kawan lihat sudah terpasang semua kanjel ya dan disini saya pakai pecahan konten korea mas bro ya selain ketebalannya pas konten kori juga tidak mudah pecah terus selanjutnya jaraknya jarak beton deking untuk jarak beton deking untuk tak yang menggunakan bondek seperti ini kita mudah saja ya untuk berpadokan pada lakukan bondek yang ke atas mas bro jadi kita lewatin satu lewatin satu selanjutnya dan seterusnya begitu jarak beton dekingnya lewatin satu lakukan seperti yang kalau lihat yang sudah terpasang sini saya lewatin satu lakukan dan disini untuk bermas 8 milik diincak sudah aman ya tidak kempes atau nempel ke bondek sudah aman sudah cukup kita lewatin satu lakukan ini sudah terpasang kita pakai pecahan genteng beton ini lumayan kelas tidak mudah pecah diincak tidak pecah kalau ada genteng kecor boleh seperti itu ya karena ini enggak sekali ngecor jadi kita manfaatkan apa yang ada di sekitar kita keteng tanah boleh yang pres itu yang sopa itu keras dan kalau kawan-kawan mau bikin sendiri juga nggak apa-apa ya boleh saja pakai pasir dan semen dengan jemputan rendukan yang bagus ketebalannya dua senti saja ini rencana rumah satu satu lantai mau jadi dua lantai mas bro dan besok mau kecor nih lokasi sudah ready tinggal nunggu hari hanya semoga saja besok-besok seserah kita nungguan dan ini lubang tangga ya Mas Boya lupang tangga ada tangannya satu meter tapi tangganya 80 cm dan saya tambahkan lagi sedikit untuk ukuran wear mesh saya pakai ukuran 8 mili ya kawannya ukuran wear mesh nya pakai yang 8 mili kemudian untuk pondek pondek pakai yang 0,75 mili kayak cukup ya kawannya demikian info dari saya semoga saja bermanfaat sampai ketemu video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh